Seorang warga desa Wodokerto, kejabatan Karang Tengah Kabupaten Demak, gagal maju dalam pencalonan kepala desa setempat setelah diagam berkas persyaratan kurang. Dirinya menduga ada upaya penggagalan dari panitia pemilihan kepala desa dengan calon inkaben yang masih berstatus suami istri. Siti Heni Aisyah, 30 tahun, terlihat kecewa dan masih tidak percaya bahwa dirinya tidak dapat maju dalam pemilihan kepala desa Wodokerto, kejabatan Karang Tengah Kabupaten Demak. Gagalnya Hadi maju setelah panitia pilkades menyatakan bahwa surat keterangan kesehatan sebagai salah satu persyaratan yang dikumpulkannya kurang. Menurut Heni, seluruh persyaratan administratif telah lengkap dengan bukti ceklis dari panitia pilkades. Namun menjelang penetapan dan pengambilan nomor urut, dirinya justru mendapat kabar bahwa dirinya tidak lolos dalam pencalonan. Dengan kejadian tersebut, Hadi dan keluarga melaporkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DIN PERMADES DEBAT. Hasil audiensi DIN PERMADES meminta panitia pilkades Wodokerto untuk melanjutkan pencalonan Siti Hani Aisyah, namun tetap tidak ditindaklanjuti. Dengan kejadian tersebut, Siti Hani Aisyah dan keluarga masih berharap dapat diangkat dalam pencalonan kepala desa Wodokerto. Sebagai buru pabrik, Hani berharap dapat mengangkat derajat keluarga dan memajukan masyarakat desa. Pada waktu itu masih... Oh, sudah lengkap nih, Mbak. Sudah lengkap, karena saya... Ini, apa namanya, mencari surat kesehatan juga itu sampai 6 menit. Itu alasannya, Mbak, setelah dikasih bukti itu, kasih bukti surat kesehatan itu, alasan dari panitia apa, Mbak? Waktu penetapan itu dari ketua panitia, saya tanahkan mereka kebicaraan kepakil kejadiannya, mereka menurut di daerah, jadi banyak banget, itu jadi ketua panitia. Terus, langkah selanjutnya apa yang dilakukan, Mbak? Langkah selanjutnya, saya mencurasi atau mengini di kermatis sampai itu, terus tanggal 22 Agustus itu ada agensi di kermatis, bersama panitia, dan juga berdekai. Saat ini tidak ada yang dapat dilakukan oleh Hani selain menunggu respon dari pemerintah. Bahkan, Hani menolak saat beberapa kali diajak warga pendukungnya untuk menggelar aksi ujuk rasa.